Desa Komisi Pemilihan Umum Labuhan Batu, melantik ratusan petugas PPS yang akan ditempatkan di 98 desa dan kelurahan yang tersebar di 9 kecamatan sekabupaten Labuhan Batu. Pelantikan ini merupakan tahapan yang wajib dilakukan penyelenggara. Pemilihan Umum Labuhan Batu Petugas di tingkat desa dan kelurahan ini telah melalui tahapan penjaringan atau seleksi sejak tanggal 8 Januari 2023 lalu, dengan melibatkan banyak pihak dan tanggapan masyarakat, serta menilai rekam jejak masing-masing PPS. Yang mana, usai dilantik dan dibekali bimbingan teknik, para petugas ini sudah langsung dapat bekerja dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Sejak dari rangkaian proses perekutan barang ekonomi di tingkat desa, yaitu Panitia Penghutang Suara, dipulai kemarin sejak tanggal 8 Januari dan hari ini berakhir pada tanggal 24 Januari sebagai pelantikan. Anggota Panitia Penghutang Suara di tingkat desa, ada 98 desa kurahan dikalikan 3 perdesa kurahan, maka hari ini ada 294 dan PPS yang dilatih oleh kami Lampun Batu hari ini, yang besok sudah mulai bekerja untuk pemataan PPS pada peminu tahun 2024. Ya, kami Lampun Batu tentunya dalam konseleksi ini sudah melibatkan banyak pihak, kita sudah mendengar tanggapan masyarakat, kita juga sudah melakukan proses bawa mancar nasara mendalam, untuk mengetahui rekod dan kemampuan masing-masing PPS ini, baik kemampuan teknologinya, juga pengetahuan-pengetahuan, juga terkait dan kesiapannya untuk menyelenggarakan peminu tahun 2024. Jadi, kami Lampun Batu tentunya selamat dan selamat bekerja buat PPS, pastikan kita mengaku melaksanakan peminu tahun 2024 ini dengan baik, tanpa ada ke dalam apapun, dan tetap berkoordinasi kepada semua tingkatan di atasnya, baik PPK dan juga KPU Lampun Batu. Wayudi pun menambahkan, pihaknya berharap seluruh PPS dapat mendukung kinerja KPU, agar pemilu ke depan dapat berjalan dengan baik, tanpa ada masalah apapun dan tetap berkoordinasi dengan tingkatan di atasnya. Ucok Sitorus melaporkan dari Labuhan Batu untuk Evarina TV.